Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Vertical Fauna Jadi di video kali ini kita lagi ada di tambun nih guys Kita lagi main ke salah satu penghobis ikan arwana Yaitu Bob Arwana Jadi di Bob Arwana Farm ini Banyak banget ikan arwana khususnya super red loh guys Wokil kan Ikan yang termasuk dalam family osteoborosidae ini Memang jadi salah satu primadonanya ikan hias asli dari Indonesia loh guys Lebih tepatnya dari Kalimantan dan Papua Ternyata arwana ini memiliki banyak nama lokal loh guys Seperti ikan naga, ikan kayangan, ikan saratoga, dan lain-lain Penasaran kan seperti apa serunya kita review arwana dari Bob Arwana hari ini? Sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa ya, bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Vertical Fauna Kita belajar bersama-sama mengenai hewan di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Vertical Fauna bersama gue Adi Hari ini gue lagi main nih di daerah Tambun Jadi rencananya hari ini gue mau review-review tentang ikan arwana Yang ada di namanya Bob Arwana Nama framnya Jadi gue nanti pengen ngobrol-ngobrol ya Namun sih arwana ini tuh stabil banget di pasaran Khususnya di ikan hias ya kan Karena gue kan udah tau lah Ikan hias itu banyak ya yang baru bermunculan kayak RTC Terus Pibas Sama kayak Cana gitu dan lain-lain lah Nah kenapa sih arwana itu stabil banget guys Harganya di dunia perikanan ya kan Khususnya di ikan hias Karena nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Bareng Bang Bob ke dalam Langsung aja kita masuk Nah halo Bang Waduh ya Bang Bobnya langsung Ini di depan udah ada apa ini Akorium kosong Iguana Iguana ini ya Iguana ini guys Iguana apa namanya Itu yang green Iguana green Ada burung juga itu Ini mah cuma Udahlah peliharaan tua Ada burung juga di depan Masuk-masuk bang Sehat bang Nah ini sebarang sama Bang Bob nih Ini nama from the book Bob Arwana Bob Arwana ya Nah ini lokasinya ada di mana sih Tambun Tambun Rumahanko Perindak Nah Tambun Jadi kita mau Ini main-main kesini mau review-review nih Bang Siap Katanya disini arwananya banyak banget guys Jadi Udah berapa lama sih Bang Bibi di ikan arwana Saya di arwana ini udah Tiga tahun Oh tiga tahun Lumayan juga ya Tapi buka tempat sendiri baru satu tahun Oh tadinya enggak buka sendiri gitu Tadinya saya jualin ikan orang Tadinya Arresteller lah gitu ya Iya Arresteller Terus Sekarang Udah punya film sendiri Jadi disini Jika udah Mewah-mewah banget guys Nih lihat nih Kita udah disambut sama Ini Supret ini ya Ya Supret Supret nih Gila Ini Ini apa nih disini nih Supret juga Supret juga ini Iya Itu yang anakan lah 25 cm Ini ada bahan Bang sih Bang Oke siap Ini berapa cm Ini 25 cm Tapi gak kelihatan airnya hijau Iya ya Kemana itu ikannya Kabur Belakang Airnya hijau banget Ini guys Nah ini kita langsung kesini aja nih Nah ini buset Ini berapa cm Kurang lebih 45 sampai 48 cm Oke Tuh gila guys Udah merah banget ya Iya Udah Badannya udah bener-bener Keluar warnanya Udah merah banget Ini darah dari Cila memang udah segini Enggak Saya ngangkat ini Emang udah ukuran segini lah Oh udah segini Ini Supret Kalau untuk Di apa namanya Supret Kalau ikut kontes Itu dinilainya apa aja sih Bang Yang abang tau Overall anatomi Anatomi Warna Bodi Terus Kayak berenang gitu ya Ya kayak berenang Kayak indahan ikan lah Kesempurnaan dari ikan itu sendiri lah Cuma basic penilaiannya Tergantung Ada yang memang Kalau Kelas-kelas Yang ke L Biasanya warna Oh ada kelas-kelasnya juga ya Tergantung kelas Makanya ada yang warna Ada yang memang Bentuk ikannya juga Oh Anatomi Tapi ini bener-bener merah banget ya Ya lumayan lah Ini tanningnya Gimana nih? Ini pakai lampu lah Kita pakai lampu Tanning khusus Jadi ya memang Ikan naik warna Cuma kita tahan pakai lampu-lampu View aja Nahan kok Oh warna juga bisa berubah ya Bisa Kalau kita lepas tanning Lepas lampu Pasti Warnanya juga ngedrok Oh gitu Jadi ini lampu 24 jam dong? 24 jam Gak pernah mati Makanya jadinya kayak gini Oh jadi berlumet ya Ini karena lampu nih ya Betul Ini karena masih bahan Jadi 24 jam Akhirnya airnya jadi butang Jadi hijau 45 sampai 48 lah Kurang lebih Kalau untuk lampu ini pakai apa nih? Ini saya rata-rata pakai RDI RDI nih Jadi RDI itu lagi booming banget guys Jadi lagi booming banget RDI ini Kalau main matahari gitu gak? Gak pakai matahari Makanya pakai lampu tanning sebelumnya Jadi karena saya beli juga Rata-rata bahan Ada yang udah merah Ada yang saya tanning sendiri Jadi saya tinggal ngunci Pakai lampu view aja Kunci ke orangnya Oh oke Jadi buat teman-teman Nah bang kan Biasanya ada yang Teman-teman yang baru Belajar di arwana gitu kan Oke Jadi untuk Apa namanya Ngunci warna itu Biar gak ngedrop warnanya di Pakai lampu view aja Jadi 24 jam ya? 24 jam 24 jam tuh guys Jadi biar warna tuh gak drop Jadi kayak gini kan Ya ketahan paling gak Tapi tergantung ikan juga Ada yang memang ikan jadi drop juga Maka kalau ikannya drop Paling gak kita itu pakai lampu tanning Oh gitu Supaya warnanya tetap Nahan atau gak naik lagi Oke Tergantung makanya Kalau gen ngaruh gak sih? Genetik ngaruh juga Oh genetik ngaruh juga Ngaruh juga Pakannya juga ngaruh juga Oh ini biasanya kalau buat pakan apa ini? Bisa pakai kelabang Oh kelabang? Kelabang hidup-hidup masukin aja Kelabang hidup-hidup Jadi langsung dihajar Oke Selain kelabang apa aja? Biasa juga pakai kodok Kodok Kalau kodok itu untuk apa? Kodok lebih ke bodi sih Oh untuk ke bodi? Betul Lebih memperbesar gitu ya? Ya Karena di kodok itu kandungannya banyak lemak Oke Atau kalau gak mau ribet kodok Kita juga bisa pakai olet Jerman Olet Jerman ya Ya olet Jerman juga bisa buat nebelin badan Olet Jerman tuh kayak olet Hongkong tapi agak gedean dikit Betul Ini ada Ini bawahnya sama juga nih ya? Ini 45 cm Ini Keunggulannya ekornya keras Oh gitu Padahal ini juga gak panjang Oh iya ya Nah ini galak semuanya nih Oh iya bener guys Ekornya keras banget Nah ini nih Yang gue bilang kemarin Ekornya dia kayak api ya Ini kemarin kita lihat nih guys Di postingan nih Jadi Bang Bob tuh sering posting-posting di Facebook ya Bang ya? Betul Sering posting-posting di Facebook Jadi ini buat teman-teman Nanti kalau misalkan ada yang Berminat Bisa Itu apa Lihatlah di Facebooknya Bang Bob Atau langsung chat ke omnya juga gak masalah Aman aja itu sama aja Oke nanti di vertical phone aja Kita cantumin nomor kita deh Sama Bang Bob juga nih Oke Ini Warnanya ini Ini udah lumayan merah Ini udah keluar ringnya aja Ring untuk pecah Sampai kesini belum Karena saya gak lanjut tanning banget Oh oke Ini saya tahan aja Tahan aja gini ya Betul Warnanya merah juga sih ya Emang ini Merah banget Merah banget Kita baru pertama soalnya Ngelet Arwana tuh yang Bener-bener merah banget Kalau di Arwana Super itu tuh Sebenernya ada jenisnya Ada berapa sih Bang? Yang Gimana? Jenis apa? Di Super Red kan kayak ada Oranye Red ya? Coba kita Oh enggak Sebenernya Super Red itu ya Super Red aja Super Red aja? Cuma kadang kita suka sebutnya ada Beberapa pemain ya Pakai Chili Red Pakai apa? Iya Chili Red Oranye Red gitu ya Pepaya lah dibilangnya Cuma sebenernya Sama aja sih Sama aja ya? Ya memang genetik pengaruh Cuma kadang kalau kayak ikan-ikan kayak gini Susah naik warna sebenernya Oh gitu Betul Memang ada ikan-ikan tertentu yang warnanya itu sulit naik Jadi memang tergantung pakan juga Dan juga genetik juga ngaruh sih Genetik lagi ya Cuma yang namanya Super Red ya tetap aja Super Red Oke Wah ini juga lumayan nih guys Ya ini Ini warna akhirnya merah kan? Ya ini kemarin habis treatment karena sakit Oh gitu Ini kasih apa ini? Ini saya kasih obat khusus Obat khusus? Supaya dia enggak sakit Oke Ya Ini udah membaik Udah membaik ya? Udah sehat Kalau di arwana biasanya yang nyerang arwana itu sakitnya apa aja sih? Kembang sisik pertama Apa tuh? Kembang sisik Kembang sisik itu gimana? Ya kembang sisik itu nanti sisiknya itu udah megar-magar Keluar Kalau turun lendir gitu? Lepas lendir itu dia biasanya udah terefek dari kembung Oh gitu Jadi pertama step pertama itu ikan indikasi sakit itu lepas ini dulu Apa namanya Kembang sisik Nah Setelah kembang sisik nanti dia biasanya kalau tidak ditangani dengan cepat dia bisa kembung Oh oke Atau drop C Drop C Mata turun? Kalau drop C enggak Drop C itu badannya hancur sendiri Iya Jadi enggak diapa-apain tapi badannya hancur sendiri Itu pengaruh dari apa sih? Dari tempat yang kurang bersih? Ya benar Tempat yang enggak bersih sama Air Oke Air itu jadi faktor utama dalam kesehatan ikan Oke oke Kalau disini sendiri airnya apa ini bang? Pake galon Pake air galon? Full semuanya galon Air yang buat minum gitu? Iya air buat minum Isi pulang Gila guys Karena ini ikan kan mahal ya Dan kita hidup dari dia juga Benar Jadi perawatannya juga harus bagus juga Panjain aja dia enggak salah Jadi untuk air pake air galon Air galon Saya full air galon Tapi bisa diminum nih Jangan Kalau anak-anak-anak itu standar ya? 15 juta Yang kayak gini Jadi disini Ini udah ada sertifikat Lengkap Sertifikat chipnya lengkap semua Oh ini ada nih guys Iya Sertifikat Sertifikat Jadi enggak usah takut disini Udah ada sertifikat Ini 15 juta nih guys Kalau buat Kayaknya spek kontes juga Kayaknya masik ini ya Enggak lah Belum Cuma bagus Menang di warna sama badannya aja Gitu ya Masih banyak soalnya temen-temen saya yang Lebih dari ini Oh gitu Gila nomor dia Iya Lebih dari ini Oke ini 15 juta Yang ini Yang ini juga sama 15 juta ini Rata-rata disini 15 lah jatohnya Ya ini aja yang murah nih Ini berapa ini? Ini 7 Ini 7 Kenapa kok Lebih murah dari yang ini? Karena ikannya Dari secara Overallnya Dia enggak Enggak sebagus Yang lain-lain Overallnya itu gimana sih maksudnya bang? Jadi dia memang Dari dayung juga standar Oh iya Ekor juga standar Cuma menangnya warnanya udah ngering aja Oke Jadi ya saya mau jual mahal Apa yang jadi daya tarik terlalu mahal Iya bener-bener Sewajarnya aja Sesuai lah ya Sesuai sama ikannya gitu ya Betul Kalau yang dibawa Nah ini kita belum Lihat nih Ini 27 cm Sama-sama ini Sama ya Sama 15 juga 15 Jadi kalau di arwana lebih bagus itu Kalau warna merahnya dia itu rata ya Sampai ke punggung Betul 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 Itu yang mahal banget itu kalau kayak gitu Oke oke Tapi ini dayunya kayaknya lebih panjang ini Bener Memang ini makanya lah dia mahal Karena dia ekornya juga lebar Terus dia juga dayungnya panjang Ikannya juga udah berwarna Gitu Jadi wajar aja Nah Begitu Apalagi yang ini nih Ini Ini apa nih Kelebihannya Oh ini Ini juga panjang Ini dayunya panjang banget Ekornya lebar Kepalanya juga Ngendok ya Ngendok Itu sebutannya anatomi Bener Warnanya juga udah keluar Ini juga udah merah banget Lumayan lah Ini gak ada PRnya lah Overall ini dia Perfect Bisa apa lagi gak sih warnanya bang? Warnanya bisa ap dong Masih bisa gedein lagi Ini kan saya puasain semua ikan Karena saya siap-siap kirim aja Oh ini mau dikirim ini? Ya ini mau diambil Oh Yang puasa aja Yang puasa gak ada Yang ini Sebenernya udah puasa semua sih Oke 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 Ini kan udah siap kirim Kalau Yang lu tau nih bang Di arwana Oke Yang paling gede berapa sih bang? Saya pernah ketemu di 70 sampai 80 cm Yang paling gede disini? Yang pernah abang Tera? Yang disini saya rata-rata di 50 cm 50 cm? 50 cm Rata-rata 50-55 cm Oh Ya Gede juga ya Karena aquarium juga Gak memadai Buat yang sampai 60 cm-an gitu Ini berapa nih? 15 cm juga nih? Eh ya Saya buka aja 15 cm Tapi ini ada deal Ada deal khusus harganya Oke Jadi ini udah laku nih guys Ini mau dikirim kemana nih? Ini dari peak orangnya datang nanti Mana ada yang datang ke sini? Ini dayunya panjang banget loh guys Beda Beda ya sama ini? Beda Bener-bener Beda banget Memang dayunya panjang banget Panjang banget dayunya Gue kira mah gini bang dulu bang Kalau misalkan di arwana tuh Yang jantannya tuh panjang Yang betina pendek Berarti gak beda? Gak ngaru ya? Gak ngaru Jadi Sebenernya bisa juga Cuma kalau kita mau lebih spesifik detail Lihatnya jantan atau betina Kita lihat dari Bawahnya Dia punya berapa lobang? Iya bener Emang ikan semuanya ratanya begitu sih ya? Betul Kalau cewek biasa dua Dua lobang Jantan satu Tapi di arwana itu Mau cowok sama cewek Kalau ininya panjang Itu tandanya dia Anatominya bagus lah ya? Iya betul Nah ini guys Ini api berarti ini warnanya Merah banget Nah ini bibirnya aja agak tebel Oh iya bener-bener Semang kalah di bibir aja Nanti bisa drop in beres Iya Jadi punya apa namanya Fisik yang beda-beda ya? Betul Fisiknya beda-beda bener Jadi memang ikan itu punya kriteria sendiri Punya karakteristik sendiri Pokoknya Semuanya punya karakter sendiri lah Jadi warnanya merah banget guys Ini dijual gak nih bang? Ya sama 15 15 terima rapi Bibirnya aman semuanya Oh iya bener-bener Itu emang agak tebel bibirnya Oh gitu Jadi Bang Bob ini juga Ini guys Terima panggilan buat operasi bang ya? Iya Jadi Biasanya yang ditangani apa aja bang? Biasanya saya sih lebih ke mata sama dayung Sama sisi rekor Kalau dayung kenapa? Dayungnya kita bisa turunin Jadi Posisi dayungnya ke bawah Oh biasanya dia masih di atas gitu? Ya ini kan dia naik nih Ya Dia nanti bisa turun ke bawah gitu Kayak robot Oh gitu Jadi kayak yang di dua-dua itu sekarang posisi Lebih turun lagi Cuman itu kan Dia ke bawah gitu tuh Ini apa ini? Yang dua-dua Di atas Ini? Ya Nanti dia lebih turun lagi Ini belum turun banget Belum turun banget ya? Karena ini gak saya papain Ini masih naturalnya dia masih kayak gitu ya? Saya papain Jadi bang Bob itu bisa terima panggilan juga guys Buat ikan-ikan yang arwana teman-teman di rumah Kalau misalkan ada masalah ya bang ya? Kayak Apa tadi namanya? DE DE itu apa? DE itu mata Matanya agak turun Berlemak Terus dayungnya mau kita turunin bisa Mau kita sisir ekornya juga bisa Pusat Dimodifikasi gak? Pokoknya Bisa lah Bisa ya? Oke Jadi ntar bisa Manggir babob Nanti nomornya ada di bawah Tanang Kita taruh nomornya babob di bawah Kalau misalkan teman-teman mau langsung juga bisa Jadi Ini tadi udah ya Udah semua kita guys ya Kita langsung ke sebelah kanan nih guys Nah disini Yang mana dulu nih bang? Yang mana aja coba Yang mana saya ikutin Mau dari kiri Ini kayaknya lebih spesial Oh ini bodinya gede banget guys Iya Gila ini gede banget loh Ini kurang lebih ikan 48 cm Kalau 50 cm Karena lebar akwarium 50 cm Ini daya juga lumayan lah ya Iya Ini panjang juga Terus kalau Nah ini maaf nih bang Ini kalau misalkan siripnya kayak gini tuh Kenapa sih dia? Ini ikan angkat kolam Jadi posisi ikan dari kolam Belum lama Saya baru angkat ini dari kolam Sekitar hari Minggu kemarin Oke 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 Jadi dia siripnya makannya kayak gitu gitu ya? Bener Normal ikan angkat kolam gitu Nanti dia Rapi lagi kok Rapi lagi ya? Gak ada cacat Gak ada cacat ya sebenarnya ya Tapi kalau buat Lebih cepat lagi Dikasih cacing itu Bagus gak sih? Kalau dikasih makan aja Dia sebenarnya recovery-nya cepat Ada makanan khusus gak? Biar si sirip ini biar apa namanya? Gak juga Gak ada? Gak ada Dia kasih makan aja kok Kalau ekor-ekor kayak gini Kita bisa rapiin aja Oke Kayak di sisir lah kayak gitu Nah bener Paling gak sih sir? Ini walaupun warnanya dia belum merah banget nih guys Tapi buat untuk Bodinya dia udah gede banget ya Bodinya lebar banget Bodinya lebar banget ya Pontok banget Semok Untuk ikan ini Semok banget Semok ya? Bener Seksi Dia seksi banget Seksi Gila Memang warnanya belum Belum ya Tapi ini masih bisa di up lah Nanti bisa di tanning lagi Di tanning lagi Ya Oke Nah itu jangan ditanya harga Saya belum jual Masih masih hara asia nih guys Tapi ini keren banget loh ya Gila Ini kembang-kembangnya Kalau untuk tanning Masih Masih panjang Karena Aduh masih metal Masih Belum dapet Merahnya banget Harus di Tanning lagi Penyebab arwana itu Mahal Terus Untuk harga dia stabil banget ya Maksudnya kan Yang kita tau ya bang ya Ikan hias itu kan Banyak yang muncul-muncul ya kan Betul Kayak kemarin yang belum lama Kayak cana lah Terus apa Artisi dan lain-lain gitu Tapi si arwana itu tuh Warganya stabil banget guys Mungkin karena Kesatu dia Untuk perawatannya Lebih Apa namanya Lebih susah lah ya Bukan Lebih ke Kenapa ikan arwana ini Lebih mahal Karena pertama Dia untuk ternaknya Sangat susah Nah gitu Satu Ya kan Setelah dia Ternaknya susah Dan juga Barang ini sering Di ekspor ke China Jadi jualannya Gak lokal aja Banyak temen-temen saya Yang jago banget Jualan tuh Mereka sampai keluar-luar negeri semua Oke Jadi udah di ekspor Keluar negeri gitu Tapi ini Ikan arwana supernat Ini Untuk Aslinya Lokalnya itu Emang dia dari Indonesia ya Khususnya dari Kalimantan Kalimantan Barat Dari Sungai Kapua Sama Danusintarung guys Gila Ada sepauk Banyak deh Cuma aslinya Memang dari Kalimantan Barat Kalimantan ya Betul Nah ini belum Masih rahasia guys Masih Masih diproses Buat ini Masih panjang harapan hidupnya Ini Dia merah udah ngering Oh gitu Ini kan galak banget mentalnya Galak ya Iya sih ya Digeder juga ada Gak panik sih Ini Yang pering guys Dia untuk Ini Sebutannya nyedok gak sih Kalau kayak gini Iya ini SSB Semi short body Oh Gila Dia galak banget ini Galak disini guys Ini warnanya rata ya Masih ngering Ini bakal-bakal bisa merah semua Oh gitu Iya Galak banget dia Galak banget guys Gila Ini sekarang saya bisa jual Ini 12 juta Ini 12 juta 12 juta 12 juta langsung bawa Padahal untuk body Lebih kecil ini daripada yang tadi ya Betul Karena ini masuknya unik Oh gitu Semi short body Oh Ya Itungannya matanya gak mutiara Oke Mibirnya aman Matanya juga gak DE Gak ada minusnya Cuma memang ya Ekornya Kurang lebar dikit lagi Kurang lebar dikit lagi ya Kalau lebarnya Sangat lebar Ya saya gak mutar Gitu Gak 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 Saya bisa lebih mahal Sedikit Gila Galak banget Cakep loh guys Suaranya bener Daya Potensi Bukan merah Ikut kontes belum 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 ikut kontes sama sekali Mudah-mudahan nanti disini ada ikan yang bisa buat kontes ya kan Sebenernya kalau saya mau buat bahan ada aja Ada ya Bisa pake bahan Cuma Memang belum fokus buat ke kontes dulu Saya pikir jualan dulu Oke Nanti disini Lebih banyak lagi kan Nanti sampai ke dapur-dapur Oh ini Nanti kita lihat belakang sini Masih Space kosong Ini belum Ini belum Ini belum Nah ini Ini kuning ya Ini masih angkat kolam juga sama Kalau di tanning lagi Biasanya kita buat gelap Dia bisa naik merah Pasti Tapi untuk body Dia sama yang sama yang ini tadi ya Betul Karena satu partayan Satu partayan dia Dari sepaut Kalau ikan sepaut Rata-rata warnanya kayak gini Tapi bodynya kayak gini Betul Lebar Seksi Tapi ini juga belum dijual ya Ini juga belum Kemarin udah ditawar Tapi Nanti aja deh Biar api lah Nanti sampai Siap dia Waktunya dia keluar lah Tawarnya agak tanggung soalnya Iya bener-bener Warna merah harga Lewatnya Oh kalau warna merah Berani lah Lebih mahal dari yang Itulah Lebih mahal dari yang dua-dua Bener-bener Main dua-dua tadi Karena ini body Juga ngeduk umat Gede banget Dayung juga lumayan Untuk ini apa Men tuh Punggungnya juga nyendok Memang kalau ikan Bodinya kayak gini Biasanya Dia memang untuk dayung itu Gak bisa panjang-panjang banget Susah Karena dia Larinya ke body semua Oke Secara gak langsung Dia semua lari ke body Jadi tarik Jadi mau gak mau Dayungnya ini Agak Gak terlalu panjang Oke Cuma gak yang lewat Dasi banget Gitu loh Jadi paling sampai dasi kan Begini itu Gitu aja Ini guys Ini ada Golden Golden RTG ya RTG Red Tile Golden nih guys Gak keliatan Gak kena kuras juga Ini Ada berapa ekor nih bang Ada cuma ada Lima Lima ekor Ini dijual Dijual Cuma Belum di push jualan Jadi biarin aja dulu Oke Tapi boleh nyebut harga nih Berapa perekornya nih Itu perekornya Tujuh setengah Tujuh setengah Tujuh setengah Tujuh setengah Tujuh setengah Ini Cip sertifikat ada dong Ada lengkap Ada lengkap ya Ya Untuk saya sini masih Paling berapa 16-an ya 16 cm ya Ya Maksudnya Ya 16-17 16-17 ya Ya Enggak sih Lebih sih harusnya Itu Mau kenal 18-19 lah Karena superhead yang di dalam Saya ukur kurang lebih itu Sama kayak gini Ini lebih kecil yang superhead Kurang lebih superhead di dalam Ini nanti Kita lihat ada Dapat 17 cm Oke oke Ini RTG nih guys Ya Kaya TL Golden Kalau Abang sendiri masih fokusnya Kalo superhead ya Maksudnya Kalo masuk ke yang lain Kayak golden Dulunya saya main Main golden Dulunya saya main Semuanya lah Pino Ya Gantino Jardini Jardini Cuma emang balik lagi Saya Apa ya Mengingat Banyak yang banting-banting Harga disitu Jadi Saya pikir Gak usah main disitu Oke Ya Mainnya langsung ke superhead gitu ya Ya Superhead Cenderung kita jualan itu Ikannya Bagus Terus Ya ada harganya Ya Harganya itu Pantes gitu lah Betul Nih sebetulnya kalo superhead itu Rajanya arwana lah ya Di atas Kelas paling tinggi Paling tinggi superhead Supread Gak ada lagi yang di atasnya superhead Gak ada Gak ada Gak ada Ini gila Lokal loh guys Mahal Arwana untuk arwana Paling prestis ya superhead Cuma memang beberapa ikan lain Kalau yang unik Kayak jardini Tapi yang platinum Mungkin Pino Platinum itu juga Mantep Mantep ya Cuma memang Kalau untuk kelas Sama superhead platinum Jauh Jauh ya Bang kita kemana lagi nih Ada disini sih Partayan Oh ini ada partayan ini guys Berarti welcome reseller juga dong Iya Iya Banyak buat reseller Sama Buat hobis Jadi buat temen-temen yang mungkin Mau jadi reseller juga bisa nih guys Ini superhead nih ya Iya Ini ses Ini ses lebih kecil dari yang tadi Atau lebih kecil dari yang golden Tapi ini saya udah ukur-kering Kurang lebih 17 cm 15, 16, 17 Oke Ini jadi ada bahan juga disini guys Berapa ekor nih Banyak nih ya 12 12 ekor Iya Adinya banyak Gimana Adinya banyak Dari 30 Puset Tinggal segini Iya Berapa hari ini Ini agak kendor Biasanya saya sebulan itu 30 ekor Ini sekarang udah mau sebulan setengah Ya memang banyak kebutuhan juga orang Jadi kan di kesampingkan lah Bener sih Tapi kebanyakan mungkin orang juga buat di Lihara Betul Ada juga yang mungkin dijual lagi Betul Biasanya buat reseller Kalau hobis Ambil satu-satu Sekarang lagi banyak buang ke hobis Oh gitu Laku sama hobis Ini super rare guys Iya Ini paling sering laku sebenernya Ini sebenernya Iya Gimana? Nah harga bang? Ini 1,8 1,8 ini? Iya 1,8 guys 1,8 Ikan semua mulus Gak ada yang dayunya naik-naik Gak ada Ini jamin lah ya Iya Genetic juga semuanya strong Yang atasnya ada Golden Nah ini mah gak dijual Ini apa nih? Ya udahlah dia jadi penunggu disini Daripada kosong kan Ini golden ini? Itu golden RTG semua Oh RTG semua Iya Lu belum pernah melihara gitu bang Dari yang seukuran segini itu sampai gede gitu Ada belum disini? Masalahnya udah keburu laku Oh gitu? Iya Jadi gak pernah ngeliat ikan dari kecil sampai gede Oh oke Bisa kan Mungkin kan lo pengen nyuba gitu dari satu sampai ke gede gitu Belum ada ya? Belum pernah ya? Belum pernah sih Gak ada juga Gak keburu lah Saya mau gedein ikan juga Gak keburu karena langsung laku-langsung laku aja Gede emang dikhususkan buat dijual lah ya Iya Ini udah semuanya Nah ini lampu Ini dijual juga nih? Ini dijual juga Ini RDI Ini berapa ukurannya nih? Ini buat aku ada 1 meter 1 meter ya? Ini contohnya ada di ikan ini Oh ini RDI semua betul? Ya ini ada di sini Oh sorry 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 Di lampu yang di sebelah sana Sorry 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 Iya 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 Ini semua nih Ini RDI ini Oh ini pake RDI semua Iya bener bener RDI semuanya Oke jadi disini jual-jual Apa jual juga nih guys Oke bang untuk teman-teman Partikel Fona Kalo misalkan ada yang minat Di ikan Bob Arwana Cara hubungannya gimana nih? Misalnya langsung ke Facebook Nanti di Facebook ada WA link Atau langsung hubungin si masnya juga bisa Gak ada masalah Pokoknya langkat kita taruh di deskripsi Harganya sama Tenang aja Harganya sama Nanti udah disebutin ya kan? Iya Ya mudah-mudahan sih Udah pada laku semua Sebelum ditayangin Amin Amin Oke bang Terima kasih banyak ya Kita udah boleh main kesini Udah review ikannya Saya juga makasih banget Hari ini Udah di kunjungin Sama-sama Ini ikannya bener-bener gila banget guys Ini pertama kali kita lihat ikan yang semerah ini Bodinya juga gede-gede banget ini Oke guys Mungkin cukup sekian dulu Dari Vertical Fona Dan Bob Arwana ya namanya? Iya Bob Arwana Sama Bob Arwana Sama Bang Bobnya langsung Terima kasih sebelumnya Jangan lupa bantu kita dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Tunggu video kita selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya